Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman semua kembali lagi di channel kami di channel desa deso teman-teman eh sumpah jumpa lagi dengan kami oke teman-teman sebelumnya saya tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel kami dengan loncat ada dan di like share dan dibagikan ke media sosial lainnya teman-teman Oke teman-teman pada video kali ini saya akan mereview perkembangan sawit saya yang berada di dalam kebun yang sebelumnya saya tanam di dalam kebun karet teman-teman jadi sawit ini agak terkendala pertumbuhannya kemarin teman-teman karena sering di apa dipatahkan atau di diganggu oleh monyet teman-teman nah jadi sekarang eh saya berbagi tips ya teman-teman eh jika ada kebun teman-teman yang eh digangguin atau di diganggu dipatahkan atau diganggu oleh monyet atau sejenisnya jadi eh teman-teman solusinya bagi saya kemarin udah berbagai-bagai macam cara saya lakukan tapi tidak membawakan hasil juga eh cuman agak kurang tapi masih ada juga yang dipatahkan teman-teman tapi sekarang eh saya lakukan solusi lain teman-teman jadi eh teman-teman ini dulu eh kebunnya sangat terang sekali atau sangat bersih sekali sekarang saya eh sengajakan atau saya sengaja eh buat semak agak eh semak sedikit teman-teman jadi eh walaupun semak tapi dipangkalnya nggak begitu semak ya asalkan tidak mengganggu pertumbuhan sawitnya saja jadi dalam keadaan semak ini teman-teman eh monyetnya eh tidak terlalu atau tidak eh suka main di eh area-area bawah ini teman-teman dulu karena sangat bersih jadi eh monyetnya main di area eh bawah dan mengganggu tanaman sawitnya teman-teman nah jadi ini eh sengaja saya semakan pertumbuhannya juga sangat bagus teman-teman setelah saya lakukan eh hal seperti ini saya juga lebar kembang dan sudah jarang dipatahkan eh pelepahnya oleh monyet teman-teman tapi belum begitu semak sekali di bawahnya tidak terlalu semak dan tidak sebegitu untuk mengganggu kepada pertumbuhan sawitnya teman-teman nah jadi ini salah satu solusi eh adalah satu tip bagi saya untuk teman-teman semua eh jika ada eh kebunnya kebun sawitnya diganggu oleh monyet dan sejenisnya itu ini eh pondok eh orang penyadap karet ini teman-teman karena karetnya masih berproduksi makanya belum eh saya tebang Insyaallah sebentar lagi kalau pertumbuhan sawitnya eh bagus sebentar lagi mungkin saya tumbang ya teman-teman nah inilah kondisinya teman-teman sengaja saya eh agak semakan supaya tidak diganggu oleh eh monyet teman-teman oke teman-teman eh mungkin sekian dulu video saya kali ini eh jangan lupa eh subscribe bagi teman-teman dulu subscribe dan dan like dan jikan ke video lainnya dan video ini merupakan untuk teman-teman semua dan juga bagi saya sendiri oke ini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ullahi wabarakatuh